Intro Selamat sore teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya, Bayu 78 Farm Jogja Teman-teman, teman-teman Sore ini mau izin saya mau berbagi mengenai trik untuk sewa lahan Karena video-video saya sebelumnya itu mengenai sewa lahan-sewa lahan gitu Nah ini saya coba mau berbagi trik mengenai bagaimana sih caranya sewa lahan gitu Nah barangkali ada teman yang masih mencari lahan, belum dapet segala macam Semoga apa yang saya jalankan ini bisa menjadi solusi ya Jadi gini teman-teman Nah saya disini gak punya lahan pribadi yang saya tanami untuk pakan teman-teman Jadi semuanya lahan yang saya tanami pakan itu adalah lahan sewa Lahan sewa saya kejar terus teman-teman gitu Nah, kenapa kok saya harus sewa? Nah, saya harus sewa supaya saya bisa suas membada pakan teman-teman Nah, kalau suas membada pakan menurut saya itu akan hemat Karena biaya terbesar di sektor peternakan itu adalah pakan Jadi dengan cara sewa kita bisa mengupayakan pakannya Pakan-pakan hijauan Memang lahan-lahan yang saya sewa itu mayoritas saya tanami rumput ya Ada rumput pakcong, ada rumput odot, sangsibar, gama umami, segala macam Nah, itu memang sengaja saya tanami tanaman-tanaman yang pendek, cepat panen teman-teman Nah, sesudah saya rutin berupaya untuk sewa lahan Yang saya alami saat ini, saya merasa sangat-sangat terbantu dengan pengeluaran kandang yang untuk pakannya itu jauh berkurang drastis Bahkan dari hasil lahan atau dari hasil rumput, baik itu bibit, jual pakan, segala macam Akhirnya saya bisa dapat profit Profitnya bisa untuk operasional, untuk bayar gaji karyawan Bisa untuk sewa lahan lagi Bahkan bisa untuk beli pakan tambahan teman-teman Jadi, saya beli pakan tambahan sekarang tidak dari duit modal Tapi dari duit hasil lahan yang saya sewa Nah, kalau populasinya banyak nanti akan berasa teman-teman Misalnya teman-teman populasinya 200, 300, 500 Itu harianya saja untuk memberi pakan kambing dombanya itu sudah terasa banget Nah, saya caranya seperti itu teman-teman Jadi, saya sewa Kemudian saya tanemi Saya maksimalkan Dapat hasil Hasilnya bisa untuk yang saya sebutkan tadi Nah, saya punya target minimal 2 minggu sekali Atau sebulan sekali lah Itu dapat satu sewaan lahan Kriterianya Lahan-lahan yang saya sewa adalah Pertama Lahan nganggur Jadi, lahan nganggur itu kadang ada Belukarnya, semak berduri Ataupun cuman Lahan bekas sawah yang 2-3 tahun sudah tidak di Kelola gitu Terus, kemudian Irigasinya teman-teman Saya hanya milih lahan yang irigasinya Gampang Misalnya, oh depan lahannya ada saluran air Belakangnya ada saluran air Itu biasanya jadi prioritas Kemudian Intensitas cahayanya itu Bebas Jadi, tidak ternaungi segala macam Terus, yang terakhir Harga sewanya masuk Di hitungan saya Nah, kalau di Jogja Saya biasa pakai harga sewa itu Antara 1000-1500 500 Per meter per tahun Tergantung Lokasinya teman-teman Nah, di Jogja Harga segitu ya Mau ngomong mahal ya mahal Mau ngomong murah ya murah Karena Jogja kan sudah padat Apalagi saya posisinya di Kabupaten Sleman Ini sudah padat teman-teman Untuk cari lahan yang Luas Kosong itu kan Gak mudah ya Gak mudah Karena Mayoritas kan sudah disewa sama Petani tebu Untuk pabrik gula gitu Nah, di daerah lain Ada yang lebih mahal Bisa sampai 3000-4000 Tapi di daerah lain pun Ada yang super-super-super murah Wah, mas Di tempat saya Se hektar cuma 3 juta Luar biasa toh Mas, di tempat saya Sewanya cuman Kemarin ada yang Datang kesini cerita Se hektar itu Gak sampai 2 juta loh Se hektar Cuman memang di daerah Dalam gitu Nah, gak apa-apa kan Nanti juga Untuk promosi segala macam Kan bisa Lewat online semua Nah Triknya Cari dulu Sesuai kriteria Oh, ini ada nih Lahan nih Kayaknya masuk kriteria Oke, kalau sudah Teman-teman nanti Hunting surveinya Pagi dan sore Pagi sore Oh, lihat kayak apa Oh, terus Kalau misalnya belum tahu si pemiliknya Oh, barangkali Kanan-kiri ada yang beraktifitas Ditanyain Pak, bu Siapa ini yang punya Oh, yang punya orang sana Coba disamperin lah Dari Rata-rata ya teman-teman Yang saya alami ya Dari 5 kali percobaan Untuk Untuk Nyari pemiliknya Sampai minta izin Segala macam Satu pasti kena Satu pasti kena Yang gak kena itu biasanya Pertama Tanahnya Sudah mau dijual Yang kedua Pemiliknya ini sudah Kaya raya banget Jadi gak butuh duit Jadi Dia lebih memilih Tanahnya nganggur aja Yang ketiga Terkadang Pemiliknya sudah oke Tapi ternyata Kanan-kiri Gak mendukung Misalnya ada Komplenan gitu Wah, jangan ditanami rumput mas Nanti takut ini Takut itu Wah, gitu Itu yang Yang saya Lakukan seperti itu Nah Kalau memang sudah yakin Pemilik oke Saya biasanya ketemu Kanan-kirinya dulu Pak, ini rencana Saya mau tanam rumput Seperti ini Biasanya mereka Ngasih Ngasih Beberapa Ini ya Permintaan Mas Tapi nanti Tolong dikasih jarak Dengan pematangnya Pematang sawahnya Supaya nanti saya Kalau mau ngecek padi Segala macam Nah, gitu Jadi biasanya dari pematang itu Saya tarik ke dalam Satu meter Kanan-kiri Satu meter Jadi Ketika nanti rumputnya itu Luar biasa Banyaknya Nanti gak nganggu Yang sebelah Dan biasanya Tetangga kanan-kiri ini Saya tawari pupuk Pak Ya Mau nijin Saya juga mau ikut cari Rezeki disini Mau gak Kalau tak kasih pupuk Kotoran kambing Kotoran domba Nah, biasanya mereka Mau Ya udah mas Minta Gitu Nah, mereka Selama Dua bulan Tiga bulan pertama ini Nunggu bener Kira-kira Kalau yang lansewaan Ini Ditanemi rumput Ini itu nanti Menggagu Tanaman mereka Atau enggak Nah, ini yang Ini yang harus kita buktikan Bahwa Ternyata Nanam rumput itu Tidak mengundang tikus Misalnya gitu Jadi nanti saya Lihat-lihat teman-teman Oh Ini kok lahan kanan kiri Ternyata padi Nah, saya pilih tanaman Rumput yang tinggi-tinggi Misalnya pakcong Gama umami Nah, itu kecederungannya Bawahnya kan terang Teman-teman Ketika bawahnya terang Tikusnya jarang Mau disitu Beda kalau ceritanya Misalnya Oh, ini di Memang daerah pinggiran Pinggir kampung Pinggir kali Segala macam Bebas lah gitu Wah, ini yang masih masuk Ini nanam odot Akhirnya nanam odot Gitu Ya Pilihan aja teman-teman Nanti mana yang Lebih cocok dengan daerah Lahannya lah gitu Nah Durasi sewanya Biasanya Ada yang minta tahunan Ada yang minta per 2 tahun Ada yang minta langsung 5 tahun Ada yang minta langsung 10 tahun Nah, ini negosiasinya Tergantung kita Posisinya pegang duit Atau enggak teman-teman Kalau kita posisinya pegang duit Kita masih bisa negos Misalnya Oke, saya ambil 10 tahun Tapi bayarnya nyicil ya Atau misalnya Pak Ini Bapak kan sudah Rezikinya luar biasa banyaknya Boleh enggak Kalau tanahnya memang Tidak boleh disewa Ini tanahnya tetap saya garap Nanti Bapak Saya story satu Dumba Untuk korban Tiap tahunnya Misalnya kayak gitu Monggo Ada banyak kok caranya Untuk lobi-lobi Cuman Kalau teman-teman Mau lobi-lobi Usahakan pegang duit Pas lobi-lobi Pegang duit Jadi ibarat kata Untuk duit Panjir lah Ini Pak 200 ribu Sebagai Wujud cashier Perusahaan saya Mau sewa lahannya Ini DP-nya Ini tanda jadinya Jadi tidak hanya Sekedar ngomong Kalau sekedar ngomong Orang banyak yang Enggak percaya Atau kalau Cuma sekedar ngomong Begitu hari berikutnya Ada orang lain Segala macam Bawa duit Sudah dikasih Teman-teman yang sudah hunting Ngeleksi lahan Segala macam Kan ya Kecewa Mas untung Enggak sih Nyewa lahan Untung Serius untung Apalagi kalau teman-teman kreatif Jadi di lahan itu Katakanlah masih bisa Diselipi pisang Selipi cabai Di pinggirnya Jai segala macam Untung lah Mas gimana Kalau lahannya nanti Tidak boleh dilanjutkan Sewanya gitu Nah kalau saya gini Kalau memang ada lahannya Yang tidak boleh dilanjutkan Sewanya Padahal rumpunya sudah bagus Akhirnya rumpunya Saya bongkar teman-teman Rumpunya saya bongkar Dipaculi Saya dapat lahan baru lagi Posisinya Nanemnya sudah nanem rumpun Jadi tidak nanem Dari stek lagi Tapi nanemnya sudah rumpun Mas boleh gak Kalau misalnya Lahannya ini diminta Sama yang punya Wah terus Tapi gak boleh dibongkar Ya kita tinggal Ngomong baik-baik lah Tinggal ngomong Misalnya pak Ya Monggo kalau mau diterusin Cuman kemarin saya Ini modal bibitnya Tenaganya Habis sekian Monggo kalau mau diganti Atau apa Semua bisa di Semua bisa di Rembok kok Bisa didiskusikan dengan baik Nah Bagi saya Sewa lahan itu sangat Posisinya sangat menguntungkan Teman-teman Apalagi Kasusnya seperti saya Gak punya lahan Menurut saya Daripada duit yang ada itu Dibelikan lahan Lebih baik untuk Sewa Kalau gak bisa sewa Biasanya ada sistem Gade gitu Jadi biasanya Di daerah tertentu Ternyata gak Gak terbiasa dengan Sistem sewa Tapi terbiasanya dengan Sistem gade Amang gue aja silahkan Oke gade Sekian tahun Tapi ada hitam Di atas putihnya Jadi Usahakan teman-teman Semua transaksinya Ada hitam Di atas putihnya Jadi Termasuk misalnya Si pemilik Lahan ini Mau menjual Lahannya Karena Kondisi yang sangat Medesak Misalnya Sakit keras Teman-teman pun Di perjanjian itu Disebutkan aja Oke Boleh Monggolah Karena haknya yang punya lahan Tapi Nanti misalnya Teman-teman Karena sudah nyewa lahan Mohon diperhitungkan Asetnya yang sudah ada di dalam Berapa Jadi Teman-teman gak rugi-rugi banget lah Gitu Nah Ini teman-teman Ini sekilas tips Dari saya Untuk Sewa lahan Semoga bermanfaat Bagi yang belum Punya lahan Atau gak punya lahan Seperti saya Jangan patah semangat Teman-teman Jangan patah semangat Nah Mari Suasembada Pakan hijauan Ketika kita Sudah Suasembada Pakan hijauan Kita yakin lah Semakin cerdas Teman-teman Karena kita gak Kepikiran terus Harus mau ngasih makan Apa Kita semakin cerdas Bisa memikirkan Hal-hal lain Bahkan Kita nanti bisa jadi penguasa lahan Dengan cara ya Sering sewa Sering sewa gitu Nah Ini kita Sewalan itu Aset teman-teman Wujudnya Aset Jangan salah teman-teman Gojek itu gak punya motor Motornya ya Motornya para driver itu Perusahaan Gojek kan cuman minjem Sama Saya juga gak punya lahan teman-teman Tapi saya cuman minjem Saya minjem Posisinya sewa Untuk Keberlangsungan Usaha saya Gojek juga sama Minjem motornya para driver Untuk keberlangsungan Bisnisnya Jadi nanti juga sama-sama untung Teman-teman Terima kasih Sudah berkenan menyaksikan video kami Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe Terima kasih Semoga video-video kami Bermanfaat Sudah selalu Semangat selalu teman-teman Kita Dobrak Keterbatasan kita Masing-masing Saya berharap Kita semua Sukses Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati